Hai beseroh celon aku bera pecak dasar TKW-TKW pecak matanya beseroh eh lanangan Indonesia gujat gua atayasu halang Indonesia kirana singromatis Hai nah kontrolnya pun cilik-cilik serang gegas Aduh menghujat gua enggak laku gua enggak enggak laku bagi gua lu hujatan lu tahu Hah aduh gue enggak jual tempe enggak jual jiri kayak kalian jual tempe itu tempe-tempe kan enggak enggak naik kue-kue kan demi uang untuk bisa bangun rumah di kampung ya kan enggak jalo enggak jala apakah apalagi yang diomongnya udah jual tempe weh canggam dulu aku pingin rumah tuh jual tempe enggak ya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya jual skyline aduh enggak naik kunduli hari ini ya pemirsa yang saya dengernya itu lucu banget saya kayaknya mungkin aku cuma pengen memahami mungkinkah dia itu lagi kena bulian tapi kan seperti saya bilang dulu banyak orang yang cuma pengen viral melakukan hal-hal yang ya seperti itu terus kemudian di saat dia dihujat dia sendiri enggak terima aku siapa yang mau terima dihujat enggak ada yang mau terima dihujat ya pemirsa enggak ada satupun tapi ya gak rusak-rusak banget yang kemedulaku ini eh bukannya apa ya aku dulu pernah ada yang bilang enggak usah ngurusi TKW kalau aku sih karena aku tahu posisinya TKW banyak yang bener-bener gimana soro ya abot kayak gitu ya kan cari duit cari riski untuk nganok-nok perekonomian memperbaiki perekonomian kayak gitu ya dibelan-belani jauh dari keluarga jauh dari anak jauh dari apapun bahkan karena mereka kepepet karena janda enggak tahu apa yang dia lakukan lagi untuk menghidupi anaknya untuk menyekolahkan anaknya semua jadi TKW bahkan pengen bikin rumah beli mobil apapun itu rela jadi TKW kayak gitu ya kan agar bisa dipandang sama orang jadi enggak dihina kalau aku dulu sering dihina dan Alhamdulillah sekarang ngomong-ngomong sukses itu enggak juga tapi setidaknya lebih baik dibanding dulu kayak gitu ya kan cuman sesama TKW ini lembok ya cangkemi di Jogoside kalau kamu misalnya benci sama satu orang loh ya kemarin sempat anak ini live ya mentolotak krowawuk cangkemi yoleh ayu noh sampai aku sih seumur-umur enggak pernah komen di live-nya orang yang memang aku enggak kenal apalagi cuma cangkemi rusak seperti ini rek kemarin itu ya tak komen nih ya ini ya TKW sing-sing apa itu ngilok noh TKW itu dibelan bikin rumah di di apa itu di desa masukin di tempat kampungnya yang dibelan-belan sampai dodol tempe hei cangkem cangkem suwek cangkem apa sepi tengnya pedal ya cangkem suwek rupamu diwin graful kok jemput arang-arangnya kok sorry dulu emosi aku dulu bikin rumah dodol tempe matamu suwek ya wuh wuh aku itu itu kalau nggak salah TKW Singapura juga ya bukan masalah ngomong noh Singapura Malaysia siapapun atau Taiwan Hongkong Makau semuanya itu nah aku nggak peduli tapi kalau ngomong sih hati-hati cok ya kan bikin rumah bikin rumah demi bikin rumah dodol tempe rupamu gak ngebladus ya kayak cangkem suwek rupamu ayu ngepodoh ayu rupa-rupamu kayak ulek-ulek kayak kemledih ya kan kemarin pas waktu leh ya ngomong gak ada pakar rukun kuelek seperti gitu manusia cantik jeleknya manusia itu pasti ada baik buruknya orang nggak dilihat dari fisiknya tapi teko hati nih kayak gitu ya kalau aku sih orangnya memang terkenal sebagai orang yang judes cangkem suwek tapi setidaknya saya nggak munafik kayak gitu kan tapi meskipun nggak munafik seperti itu setidaknya cangkem itu direm enggak sok saenai dewek awamu menghina orang lain konew sopocok kayak gitu kan mantel emosi ya korek iya kan meskipun aku sakit itu tkw kebeset hati kutu kayak gitu bukan jangan ditanggepi mbak karena dia pengen viral sih semua nggak viral pun nggak masalah yang penting apa kamu viral kamu tahu konsekuensinya kamu viralnya dari mana dari cangkem useng suwek dari kamu suka menghina orang apa tentang kepositifan itu kan beda-beda ya kan semua orang sekarang banyak orang yang pintar nanti kalau kamu komentari dia bakalan bahagia 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 lah menghina terus ke sampai awamu diswampluk cangkem muka malekat baru kerasokkan semua orang sama ayu elek mati nih podoh dibungkus dibuntel disumpeli irunge sama kapas ya cangkem cangkem itu ukurannya seperti Asia mungkin mungkin saja memang nggak cocok di Indonesia di lebar dan di lebar ini terlalu tempat ya perasaan ya like ngomong tkw-tkw nggak ngilang sama enggak penasang kayak gitu kalau dia ngomong ya tkw salah satu aja sebut namanya Teken wong ya kayak gitu kan ya karbani kayak gitu ya kan ah iya satu jenara enggak pengen ngerti jenis apa ya rupamu bisa upload ngarap pokoknya kalau kayak gitu ya kan aku bukan ngomong-ngomong kejokan mesak ke celana-celana sih dihujat ya ya kalau memang jenis kamu enggak pengen dihujat ya seperti itu ya kamu harus bener-bener kwati diem kayak gitu itu lebih baik kayak gitu kan ya Nah aku sih mikir wongiki dari dulu aku sakit hati leonok menghina tkw tapi ini sesama tkw saling menghina sangar babanokono iya kan tak jiar kele aku sih malah tambah tak hina balik rupamu ya gak kemayu ngomong ya pesek kodokar aku tapi setidaknya aku enggak menghina wong lo can kemong sewek ternyata ya kalau gawe nggak fitur filter kayak ngono 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 rumpamu ya sepeleleng grabul ngonuku ya kok pedenis atos ya aku kemaren aku taruh ngomong hai ngeek gula ngomong-ngomongnya aku yang ngono ngomong model kayak ngono gue heran aku mentola aku mentola aku pingin ngerti deh ngomong apa itu hai 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 kekayaan duit kecantikan semua orang pasti pengen cantik semua orang pasti pengen kaya tapi enggak semua orang bisa laki atau bisa eh mendapatkan keberuntungan seperti kamu, tapi di saat kamu kalau kamu bodoh-bodoh di kawinnya, janjok itu nanti nih, maka lah, anak-anak sama nih, kering, minggir nungkab cembrung nangkul lagi misu, emosial aku lak cangkem mula, durung tau diletoknya harus sepiteng, hati-hati lho ya, lakonnya ya nambangnya Singapura, Indonesia aku lakonnya, yang gak terima sama nih, lambimu diletoknya baru selapan, baru ngerti banyak sekali temen-temen aku di Singapura ini, parah nih kayak gitu, cangkem, suek biar apa, biar tau tau apa, tau kalau kita punya telinga dan matang, setidaknya awak dewe punya hati, mbak iloknya kayak ngunung, aku dikironnya kabar Indonesia, sehingga di TKW di luar negeri seperti dia, kayak gitu apalagi yang diomongnya itu dodelan tempe, weh, cangkem dulu aku bikin rumah dodelan tempe gak anji sudimen yang mungkin dari cangkem mu dewe kuih yang ngelok na wa mu dewe kuih ya, dodelan tempe asli nih tapi kamu mau nafik maka nih, ingin lok na wa ngulia sak durung ngelok na wa mu dewe ngilu waw suruh orang bercermin tapi rupa mu dewe gak dikocok ya, apaan jalo kocok nih mak lampir aku gak paham entah karena pingin viral atau entah memang dia punya sakit hati sama orang lain sehingga tapi akhirnya ya gak viral-viral banget cuman banyak menyakiti orang lain kayak gitu loh menurut aku ya ada omong cangkemi kayak ngunukui ya apa rek oh no gak koncone sampan kayak kayak ngunukui kayak konceng mu dewe tawapu kayak gitu kan ya dulu ya kayak ratu kutup kain kain maungi anjinnya rata ngelentem ya ya kan dia lebih tua daripada aku ya kan aku masih menghormati orang yang lebih tua daripada saya kayak rainnya ke ikimau ya mentolo kayak ngarep gue konceng mu dewe tak pedang iya cangkem suwe terakhir emang berjelek nama TKW saja ya tau mungkin kamu dulu tuh mbo karengmu alam umbiya nih bayi nih diadani bapakmu apa rain ngilok noong Indonesia rupamu ngomong bosok jawa kayak ngonokui eh bapakmu berarti manu ecili kanci ini kemali aku menghina orang kayak astagfirullahaladzim aku ngededek aku emosi bener-bener ya Allah ada manusia seperti itu ya semua orang pengennya kubut di dua kayak seperti itu dincep nih nanti lawang cepit nolawang kayak nih cini puas kamu mungkin kamu itu lagi sakit hati sama orang Indonesia gak paham tapi gak semuanya cenguk jeneng ya takkan wong kayak gitu kan kamu baru jos kayak gitu eh mau hina kok kawal kabin kok toknya kabin rumah sana kemayu rambut kawal kabin kawal kabin jadi kemarin mis kena masalah ayu ting-ting kayak gitu kan buat pelajaran ini semuanya cangkeman ini mendingan kita jadi TKW oh aku bisa sukses dengan ceripayahku sendiri ya sudah kayak gitu kan jadi inspirasi orang lain itu lebih baik daripada gue mau sek jadi TKW sek menghina orang kayak gitu kan faham aku sama manusia begitu sombongnya kalian kalian itu siapa itu kan mikirku ya kan kamu itu siapa kamu kok nih kalau sobor rupamu gak gaduh kayak janjol ini ini gak akan emosi ya kalau males aku urusan gak rupamu ya weh thank you yang udah nonton kalian semua itu sehat lancar rejekinnya sampai turut-turut kayak aku mesah-mesah tapi aku kayak mangkau tarung tak tok nih ini rumah ini 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 sobor ini itu thank you moga-moga kalian semua jadi TKW yang sukses kalau sudah sukses tolong sombong rendah hati bukan rendah diri tapi rendah hati moga-moga kalian itu tetap jadi wong kira ini bisa diandalkan namanya iso jadi wangi sepanjang hari iso tadi tadi panutan anak-anak suatu saat tadi panutan juga buat adik-adik suatu saat yang jadi TKW ojo sampai terjadi seperti ini mesakil mesakil yang lain yang gak melok-melok baik hitung ya Assalamualaikum Wr. Wb